Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut turun kasta jika maju pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Hal itu karena ia sebelumnya sudah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Menanggapinya, pada Sabtu 11 Mei 2024, Anies awalnya mengakui bahwa jika dianalogikan, Pilpres merupakan kontestasi tertinggi dalam dunia politik. Namun ia meminta agar pemikiran semacam itu dihilangkan. Lantaran, ia tidak ingin nantinya banyak orang takut berkontestasi jika segalanya dianggap lebih rendah. Ia pun mencontohkan soal pesepak bola asal Perancis Kilian Bape yang ikut piala dunia. Menurutnya, ketika Bape sudah ikut piala dunia, bahkan pemain tersebut tidak turun kasta meski juga mengikuti piala Eropa atau Euro. Sebelumnya, Anies dianggap turun kasta jika kembali berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku dengan menyebut bahwa Anies sudah menjadi tokoh nasional dan disayangkan turun statusnya menjadi tokoh daerah dengan maju di Pilkada Jakarta mendatang. Syaiku pun berharap Anies mendukung kader PKS untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta mendatang. Ia mengingatkan partai-nya sudah berusaha memenangkan Anies di Pilpres 2024 lalu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!